Kegiatan operasi Nataluk yang paling pokok adalah bagaimana menjamin keamanan masyarakat sisa yang melaksanakan ibadah Natal. Oleh karena itu, ini perlu adanya sinergitas lapas tinta sektoral di masing-masing stakeholder baik tokoh masyarakat, sehingga kita bersama-sama pada saat nanti pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat kemudian gereja, ibadah, kemudian arus mudik, berikut arus balik, ini sesuai dengan ketentuan tinta sektoral yang kita lakukan. Meskipun berusaha menurutkan kepada Pak Bu, untuk Kolda Jawa Tengah sudah melaksanakan kegiatan namanya LAPRA-OP, betul Pak Aron? Harusnya LAPRA-OP-nya itu lebih selincek, LAPRA-OP, karena waktunya yang musel-musel, musel-musel-musel, tetapi prinsip saya yakin percaya Aron kita dengan AS-OP kemarin sudah pikirkan dengan Parandantik, kalau tidak salah. Secara spesifik, saya sudah lapor kepada Pandang untuk dieksekusi secara bersama-sama. Hari ini akan ditersamakan persepsi hingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pelintas sektoral yang jatuhkan dibuka dan terbuka untuk kita semua. Perkembangan COVID-19 jatuh di data yang paling akhir ini, dari mulai tanggal 11, 245 menurun-menurun, dari tanggal 15 sampai ke sekarang itu mulai naik, walaupun tidak signifikan, ini yang mungkin perlu kita waspadai untuk kedepannya dalam rangka Natal dan tahun baru. Kemudian alhamdulillah juga di jateng ini sudah tidak ada yang level 3 untuk PPKM, yang level 1 sudah ada sekitar 10 kota Kamu Paten, yang level 2 itu ada 25 kota Kamu Paten di dalam jatuh. Saya ada sedikit catatan, kadang-kadang bisa kita jadikan acuan. Mudah-mudahan terlihat, tapi kira-kira kita melihat mobilitas masyarakat luar biasa. Satu bulan ini Bapak Ibu, namanya hotel Semarang, Solo, Jogja, Polkolan. Bapak Ibu cari-hutang, mesti berhutang, apa artinya yang disinyalir tadi oleh Pak Lutfi, oleh Pak Limbu, disampaikan kepada kita, ya memang sudah terjadi pergerakan masa yang cukup tanya, sudah terjadi. Saya kemarin diminta menjelaskan di telekisi, saya sampaikan, Pak Kancar bagaimana persiapannya? Tanya apa? Wah nanti kan Jawa Tengah akan kebanjiran kewujung, sekarang aja sudah. Oh Pak Kancar, tenang-tenang saja, kita sudah belajar 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun kita belajar. Mau pakai model apa lagi? Tugas kita betul tadi, menenterangkan masyarakat. Tapi kembali kita mengingatkan bagaimana disipin progres itu mesti dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!